Intro Manusatu Kota Makassar yang didirikan pada tahun 1975 dengan nama PGAN 6 Ujung Pandang dan diubah nama pada tahun 1978 dengan nama Manusatu Kota Makassar saat ini terletak di Jalan Talasalapang nomor 46 Makassar Salah satu fasilitasnya yaitu Perpustakaan Manusatu Kota Makassar sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumber pendidikan Perpustakaan Manusatu Kota Makassar menempati gedung seluas 108 meter persegi Pada bulan September 2022 Perpustakaan Manusatu Kota Makassar berubah nama menjadi Perpustakaan BJ Habibi Manusatu Kota Makassar yang diresmikan oleh Kepala Madrasa Bapak Dr. Lukman MD SAG SEMM Perpustakaan Dan Syappian Ancina Kepala Madrasa yang terletak di Jalan Talasalapang nomor 46 Makassar. Salah satu fasilitasnya yaitu Perpustakaan Man 1 Kota Makassar sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumber pendidikan. Perpustakaan Man 1 Kota Makassar menempati gedung seluas 108 meter persegi. Pada bulan September 2022, Perpustakaan Man 1 Kota Makassar berubah nama menjadi Perpustakaan B.J. Habibie Man 1 Kota Makassar yang diresmikan oleh Kepala Madrasa Bapak Dr. Lukman MD SAG SEMM. Perpustakaan Man 1 Kota Makassar memiliki ruang-ruang yang mencakup, halaman depan perpustakaan, ruang sirkulasi, ruang koleksi tandon, ruang koleksi umum, ruang multimedia, ruang referensi, ruang baca, ruang kepala perpustakaan, ruang pengolahan, sudut karya, koleksi elektronik, high collection, dan taman baca. Perpustakaan Man 1 Kota Makassar menggunakan in-list live untuk pelayanan yang efektif. Proses sirkulasi dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terkoordinir. Penelusuran buku-buku yang dibutuhkan oleh pemustaka dilakukan dengan mempergunakan komputer yang telah terhubung dengan yang lain secara lokal atau lokal area network. Perpustakaan Man 1 Kota Makassar memiliki koleksi 1.401 judul lebih yang terdiri dari 7.931 eksemplar serta koleksi digital ibu. Perpustakaan Man 1 Kota Makassar Makassar memiliki fasilitas free wifi di gedung dan area luar perpustakaan agar pemustaka dapat dengan mudah mengakses internet. Layanan yang tersedia di perpustakaan Man 1 Makassar diantaranya layanan sirkulasi. Layanan ini berfungsi untuk kegiatan transaksi pinjaman, pengembalian koleksi dan perpanjangan waktu pinjam pustaka, melayani pembuatan kartu anggota perpustakaan, bahan pustaka, serta surat keterangan bebas pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan ialah yang beruntung di atas. Salah satu pusat suksesnya pendidikan, Perpustakaan WDHB Man 1 Kota Makassar senantiasa berinovasi mengikuti tantangan bersama. Serba digital. Dengan memberikan pelayanan kelima, perpustakaan dapat diakses dengan mudah, cepat, lengkap melalui perpustakaan, dapat menggali wawasan, pengetahuan, kemajuan saman, dan teknologi. Dengan segenap perpustakaan, aksipitas man 1 Kota Makassar akan berbudaya literasi. Literasi informasi adalah kunci membangun peradaban suatu bangsa dalam kemajuan pendidikan. Perpustakaan WDHB berusaha meningkatkan pelayanan bagi pemustakaan berbagai pelayanan yang dihadirkan, memenuhi kebutuhan pemustakaan dalam kemajuan minat baca, sehingga tercipta budaya cinta berterasi. Kemudian pustakawan diperintaskan memberikan layanan informasi up-to-date kepada pemustaka, seperti layanan sirkulasi peminjaman buku dan pengembalian buku secara online. Motivasi, menulis melalui kegiatan seperti lomba cipta jerpek, dan kursi dalam berbagai bahasa. Proyek literasi dengan menulis naskah non-fiksi bagi siswa dan pegawai pengunggang kerajaan, penting di dalam menemukan kreativitas dan inovasi. Sehingga perkembangan teknologi, salah satu layanan unggulan yang ada di Bantu Satu Kota Makassar, adalah perpustakaan digital yang mengopatkan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai sarana meningkatkan kualitas layanan dan operasional. Dengan hadirnya perpustakaan digital di Maksatu Kota Makassar, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pemustakaan dalam mendukung suksesnya perlaksanaan proses belajar-pengajar, dan juga memberikan kemudahan mengakses informasi ke perpustakaan. Karena perpustakaan digital dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Berdasarkan standar nasional, perpustakaan SMA dan Madrasa Alia pada Pasal 2, kondisi perpustakaan Maksatu masih jauh dari standar yang telah ditentukan, di mana sistem layanan masih dilakukan secara manual. Untuk itu, pengelolaan perpustakaan Maksatu Kota Makassar bertekad untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan agar dapat dimanfaatkan oleh warga Madrasa secara optimal. Untuk mengembangkan perpustakaan BGHB, Maksatu Kota Makassar melakukan pembenahan seluruh komponen, yaitu komponen koleksi, sarana dan prasarana, peningkatan layanan, dan berkoordinasi aktif bersama perpustakawan Indonesia Timur, dan Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, serta komponen penyelenggaraan perpustakaan dengan menentukan nama perpustakaan Madrasa dengan nama perpustakaan BGHB, dan pengajuan permohonan NPP, serta menyusun program kerja dan meng-sosialisasikan visi dan misi perpustakaan. Selanjutnya, pada tahun 2020, telah melakukan pembenahan ruangan, dan pada tahun 2022 telah menerapkan sistem layanan online dengan menggunakan aplikasi digital yang diproduksi oleh Perpustakaan Nasional RGHB. Selanjutnya, melakukan evaluasi diri dengan mengacu pada instrumen akreditasi dan berkoordinasi dengan pustakawan DPK Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil evaluasi diri digunakan untuk pengembangan perpustakaan selanjutnya. Perpustakaan BGHB Man Satu Kota Makasar sebagai pusat informasi, pusat pendidikan, dan pusat rekreasi. Dengan demikian, kita lakukan layanan-layanan sebagai layanan perpustakaan sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Satu layanan unggulan perpustakaan BGHB Man Satu Kota Makasar adalah layanan secara digital yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas layanan dan operasional. Ada pun visi misi perpustakaan BGHB Man Satu Kota Makasar itu mewujudkan perpustakaan BGHB Man Satu Kota Makasar sebagai pusat informasi yang menunjang KBM agar terwujud insan yang terampil, ahli pikir dan ahli sikir juga berwawasan lingkungan. Ada pun misinya yaitu memoptimalkan peran perpustakaan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran, menumbuh kembangkan budaya baca dan motivasi belajar di lingkungan madrasah, dan juga mengembangkan pengelolaan perpustakaan yang berkualitas setelah itu tuntutan standar nasional. Man Satu Kota Makasar The Heart of Education Pembelajaran dengan hati Autolibur Kuluhu Perpustakaan BGHB Man Satu Kota Makasar Ilmu itu terbahas Tapi milikilah hati yang tak terbahas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!